Hai semuanya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel youtube saya ini Bagi yang belum subscribe, please subscribe Terus dukung channel positif seperti ini Dengan cara klik subscribe Karena subscribe itu gratis, jadi dukung terus channel seperti ini Dengan cara klik subscribe Dan bantu share kepada teman-teman anda Kalau anda merasa channel ini bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa di video saya Halo teman-teman semua Jumpa lagi dengan saya Freddy Dan di video kali ini Saya akan membahas video keempat saya Video keempat mengenai Impor, apakah impor itu akan membunuh UKM yang akan di Indonesia Karena banyak sekali yang komentar Kenapa sih tidak bikin tentang ekspor Kenapa harus bahas impor Nah apakah nanti impor akan bisa membunuh UKM di Indonesia UKM di Indonesia bisa mati dan tidak berkembang Oke, sebelum saya Saya tidak akan membahas Tentang ekspor dulu teman-teman, karena itu topik yang berbeda Jadi saya bahas tentang impor dulu Oke, jadi saya jawab dulu pertanyaan-pertanyaan seperti itu Jadi kalau anda belum menonton Tiga video saya sebelumnya harus dinonton dulu Ya, benar-benar gak salah apa Jadi berkomentar lah Dengan wawasan Dengan informasi yang tepat dulu teman-teman semua Sebelum kita berkomentar Jadi agar kita bisa menjadi komentator Atau menjadi posting yang Sesuatu yang lebih positif Yang lebih Menunjukkan kita lebih bernilai Nah jadi tidak asal komen Atau tidak as bunya Asal bunya aja Nah teman-teman semua Dari pengalaman saya di dalam dunia impor Ya, jadi saya akan sharingkan kepada anda Di video keempat saya mengenai Apakah impor akan membunuh UKM Nah jadi begini teman-teman semua Nah sebenarnya kita impor atau tidak Teman-teman orang lain itu pasti impor Itu poin pertama dulu yang harus kita ingat teman-teman Jadi kita impor atau tidak Orang lain itu sudah pasti impor Terus yang kedua Teman-teman bisa melihat sekarang Di marketplace di Indonesia Di marketplace di Indonesia Banyak pengiriman dari luar negeri Banyak pengiriman dari luar negeri Nah dari pengiriman luar negeri itu artinya apa teman-teman Artinya sekarang produk-produk China Orang-orang dari China Teman-teman semua Itu akan menguasai pasar di Indonesia Karena pasar yang prospek Pasar yang sangat luas Sangat besar Jadi akan dikuasai oleh China Nah oleh karena itu teman-teman semua Kenapa kita tidak sendiri saja Yang menguasai market di negara kita sendiri Meskipun produknya sama-sama China teman-teman semua Jadi kita tidak bahas ukannya dulu ya Tapi kita bahas importnya atau barang Chinanya dulu ya Nah jadi kebanyakan barang di Indonesia itu adalah buatan China Dan sekarang ini teman-teman semua banyak Kok pembeli-pembeli di marketplace Itu mereka mulai melihat Pengiriman dari luar negeri itu jauh lebih murah Nah jadi banyak sekarang mereka beli dari luar negeri Nah daripada market kita dikuasai oleh orang luar Kenapa kita tidak sendiri yang impor Punya stok produk China di Indonesia Terus kita kuasai pasar kita sendiri Sehingga itu kan jauh lebih baik Sehingga dan memberikan dampak positif Terutama pada perekonomian untuk Kita sebagai orang-orang di Indonesia Karena kita tidak impor segala pun Pertama orang lain pasti impor Terus yang kedua konsumen sekarang juga sudah sangat pintar teman-teman semua Banyak yang memilih pengiriman dari luar negeri Karena barangnya bisa jauh lebih murah Dan mungkin diantara kita penonton teman-teman disini semua juga Banyak yang begitu Jadi belanja di marketplace melihat pengiriman dari luar negeri lebih murah dan memilih itu dan tidak keberatan Itu dikirim dari China Seperti itu kan Nah oleh karena itu teman-teman Jadi kita kesampingan dulu sebentar untuk mengenai UKM Jadi nanti di video berikutnya nanti saya juga akan membahas tentang itu Ya mengenai UKM Jadi nanti saya akan mencoba membuat video-video sharingnya inspiratif Bagaimana agar UKM di Indonesia bisa bertumbuh juga gitu ya Jadi tidak seram atau kita hanya berbicara soal import Ini saya membuat video seperti ini Saya hanya ingin memberikan informasi dan wawasan kepada teman-teman yang sering berkomentar Bahwa import itu bisa membunuh UKM di Indonesia Jadi saya ingin mengatakan bahwa import itu tidak akan membunuh UKM di Indonesia Karena kita import atau tidak orang lain pasti import Terus banyak pembeli juga yang di Indonesia itu yang memilih pengiriman dari luar negeri Jadi teman-teman semua Lebih baik teman-teman saya berpikir satu hal bahwa Kalau saya tidak import Market di Indonesia akan dikuasai oleh orang luar Lebih baik kita menguasai market atau negara kita sendiri Dan itu akan berdampak positif pada perekonomian kita sendiri Daripada uang kita masuk ke negara lain Ya kan Dan mungkin ada yang berkomentar Kalau begitu kan kenapa tidak Barang-barang di luar negeri di stop kan masuk ke Indonesia Atau misalnya marketplace di Indonesia stop untuk mereka penjual dari luar negeri Itu tidak bisa di luar kontrol diri kita teman-teman semua Itu di luar kontrol diri kita Tapi yang jelas yang bisa kita kontrol Yang bisa kita manfaatkan adalah Nah daripada perekonomian kita dikuasai ya udah mending kita sendiri Yang dagang dan jualan di Indonesia untuk memperbaiki perekonomian kita Oke dan perekonomian negara dimulai dari kita Kita perekonomian negara mau seperti apapun Tapi kalau perekonomian kita pribadi sulit Ya jangan salahkan negara Oke Karena itu terlalu besar Nah yang terpenting itu bagaimana kita bisa punya penghasilan Punya income Hidup kita bisa lebih dari nyaman Ya kan keluarga kita bisa nyaman Ya dan Ingat rezeki kita kan juga Cukup banyak persenannya itu dari dunia dagang Nah sekarang daripada dunia dagang kita di Indonesia dikuasai oleh luar Mending kita menjadi tuan rumah untuk diri kita sendiri Ini video keempat dari saya tentang apakah UKM di Indonesia Import dapat membunuh UKM di Indonesia Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua Dan kalau ada komentar yang positif Please anda boleh tinggalkan komentar di bawah Dan mungkin nanti saya bisa menjawab pertanyaan Serta menanggapi komentar teman-teman pada video berikutnya Dan ingat Saya membuat video seperti ini Hanya untuk memberikan sedikit wawasan dari pengalaman saya Dan mungkin ada pertanyaan Ada yang teman-teman bingungkan Ada yang ingin ditanyakan Mungkin bisa tinggalkan di komen Ya asalkan jangan komen yang negatif Kenapa? Karena teman-teman Saya bikin video ini bukan untuk berdebat Ya tapi kita untuk sharing Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua Dan terima kasih sudah nonton Dan bagi yang belum subscribe Please subscribe agar channel positif seperti ini Dapat terus berkembang Dan teman-teman Saya akan bikin video berikutnya lagi Nanti mengenai Apakah impor dapat membunuh UKM di Indonesia Sampai akhirnya nanti saya akan membahas UKM itu sendiri Oke sekian dulu dari saya Terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya